Nathalie Holscher memaklumi Sule absen saat perayaan ulang tahun pertama Azam anek mereka. Menurut dia, Sule tak bisa datang karena bertepatan acara pernikahan seorang kerabat bantan suaminya tersebut. Kendati demikian, Nathalie mengaku tidak kecewa dengan absennya Sule pada perayaan ulang tahun pertama Azam. Nathalie sempat menambahkan bahwa kini Azam semakin aktif dan mulai susah untuk digendong. Namun Nathalie bercukur lantaran banyak yang menyayangi Azam. Di sisi lain, saat disinggung kabar jika Sule sudah punya pacar baru, Nathalie angkat bicara. Ia mengaku tak mendengar kabar tersebut. Bahkan menurut Nathalie dirinya tidak sedikit cobaan yang dihadapinya selama 2022. Salah satu yang menjadi ujian terberatnya adalah ketika ia bercerai dengan Sule. Nathalie berharap di 2023 bisa lebih kuat menghadapi kehidupan selanjutnya sebagai seorang janda anak satu. Urusan jodoh Nathalie sendiri belum mau berbicara terkait hal tersebut. Begitupun kabar terkait Nathalie akan menikah dengan Faris. Diketahui Putri Delina menghadiri perayaan ulang tahun Azam adik sambungnya. Putri Delina mengaku kehadirannya dalam acara ulang tahun Azam sekaligus untuk mewakili ayah dan saudara-saudaranya yang lain. Ia mengatakan Sule, Rizky, Febian, Rizwan, dan Ferdinand berhalangan hadir lantaran masih ada kesibukan masing-masing. Putri mengaku membawakan Azam hadiah yang telah ia persiapkan dari jauh-jauh hari. Dalam tayangan tersebut, Putri sempat mengucapkan harapan dan doanya untuk Azam. Diketahui hubungan Putri Delina dan Nathalie Halsyer sempat memanas beberapa waktu lalu. Putri sempat dituding sebagai penyebab Nathalie menggugat cerai Sule. Namun kini keduanya terlihat harmonis di acara perayaan ulang tahun pertama Azam. Selamat ulang tahun Azam. Maaf gak bisa datang karena kan memang keluarganya yang menikah juga harinya bersamaan. Jadi gak bisa datang, adunya doa aja. Tapi udah diwakilin sama Putri Delina, kakaknya datang. Iya, tadi gandung juga. Senang-senang. Selain perayaan ini mungkin ada rencana untuk liburan, ya. Tadi udah, tadi udah. Sudah maksudnya. Wobo aja. Sebagain. Azam, Wobo aja kemana gitu diulang tahunnya. Kayaknya ini kembali, cuma udah full semua gitu. Makanya gak tau deh nih lagi mikirin lagi. Saya ke Garut kayak kemana tau. Kalau Azam diajak calon sama Kang Sule, diajak liburan itu, kira-kira dia izinnya. Apa? Azam diajak liburan sama Kang Sule. Ijinin dong, pasti diizinin. Nah mamanya sendiri kasih apa nih saat ini ke Azam? Aku ngasih ada deh nanti dibuka. Nanti ada unboxing. Nanti nonton ya di Youtube aku ya. Belum tahu, belum ada kabar ke situ, belum ada. Ya pokoknya dari Kang Sule, ya itu doanya. Terus sama doa untuk anak yatim, untuk Azam. Terus tadi juga Putri Delina, Alhamdulillah datang ke sini. Mau pilih kakaknya, adiknya, mau pilih ayahnya juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.